Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 34 Terluka parah Aku hanya tahu ia berasal dari daratan Tionggoan, sedang desa asalnya jarang sekali diketahui orang, jawab Li Tionghui Kemudian setelah berhenti sejenak ujarnya lebih jauh, konon mendiang ayahku kenal dengannya, bahkan hubungan mereka berdua sangat Baik, kemudian entah apa sebabnya, ternyata hubungan mereka tak dan saling berpisah Dengan andalkan pedangnya si Raja Pedang berhasil mengalahkan lima partai pedang terbesar, kemudian mengalahkan pula Kuil Xiao Lim Si Saat itu semua orang menaruh rasa jari kepadanya, namun sampai hilang dari peredaran belum pernah dia usik keluarga kami di Bukit Hang San Lim Hon Kim ingin mengucapkan sesuatu, namun niat tersebut diurungkan kembali Sorot matanya segera dialihkan ke tengah arena di mana Saabon Giok Hiong sedang terlibat pertempuran yang amat seru melawan pangeran pedang Tampak Saabon Giok Hiong dengan permainan pedangnya yang ganas mendesak musuhnya habis-habisan serangannya ibarat gulungan ombak di tengah samudera yang sambung menyambung, kekuatannya luar biasa sekali Sebaliknya pedang yang berada di tangan pangeran pedang ibarat sebuah pulau karang yang berdiri sendiri di tengah samudera luas Betapapun dasyatnya gulungan ombak yang menerpanya, ia tetap tegar di tempat tanpa bergeming Melihat kehebatan lelaki itu, tak kuasa lagi Lim Hon Kim berseru memuji, jurus pedang dari Raja Pedang memang nyata kehebatannya Aku rasa serangan gencar dari nona Saabon belum akan mengungguli permainan pedang dari pangeran pedang dalam waktu singkat Biarpun waktu itu Saabon Giok Hiong sedang bertempur sengit melawan pangeran pedang Namun, telinganya masih bisa mendengar suara di sekeliling tempat itu Gerak-gerik Lim Hon Kim serta Li Tiong Hui tak satupun yang lolos dari pengamatannya Cuma saja lantaran ia sedang terlibat dalam pertempuran sengit Maka tak ada waktu baginya untuk mengurusi mereka Hawa amarahnya kontak meluap setelah mendengar Lim Hon Kim memuji kehebatan ilmu pedang pangeran pedang tersebut Sambil tertawa dingin ia menukas, akan ku suruh kalian saksikan ilmu silat yang sesungguhnya dari Saabon Giok Hiong Pedangnya segera dialihkan ke tangan kiri, sementara tangan kanannya menyentil ke depan melepaskan sebuah serangan jari Waktu itu, seluruh perhatian pangeran pedang sedang tertuju pada permainan pedang lawannya Ia tak mengira akan datangnya sergapan ilmu jari lawan Dengan telak serangan tersebut bersarang di atas bahunya Membuat ia mundur beberapa langkah dengan sempoyongan dan akhirnya berdiri bersandar pada dinding ruang perahu Bagaimana pangeran pedang E.J. Saabon Giok Hiong sambil tertawa dingin, masih ingin melanjutkan pertarungan ini? Tidak aku sudah tak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertarungan ini, jawab pangeran medang sambil menggeleng Jadikah sudah mengaku kalah? Tidak. Aku bukan kalah oleh permainan ilmu pedangku Dalam pertaruhan kita tadi, tidak disinggung bahwa aku harus mengalahkan kau dengan ilmu pedangku Menurut ayahku, hanya pedang yang merupakan senjata paling sah dalam dunia persilatan Oleh sebab itu, selama bertahun-tahun aku hanya khusus mempelajari ilmu pedang, aku tak mengerti kepandaian lainnya Mendengar perkataan tersebut, Saabon Giok Hiong merasa jengkel sekaligus juga geli, tegurnya kemudian dengan ketus Jadi kau hendak mengingkari janjimu tadi? Cepat-cepat pangeran pedang menggeleng, tidak ucapan manusia lebih berharga daripada emas murni Apa yang telah diucapkan tak boleh diingkari kembali Bila kau tak ingin ingkar janji, berarti sejak sekarang kau harus menjadi budakku Kalau aku enggan menjadi budakmu, mau apa kau boleh saja kalau tak ingin menjadi budakku, ada Sebuah jalan lain yang bisa kau pilih Apakah jalan itu mati? Pangeran pedang segera tertawa terbahak-bahak Hahaha, pada awal perjalananku ke daratan Tionggoan tempoh hari Sebenarnya aku bercita-cita dapat mengalahkan lima partai pedang terbesar Seperti apa yang dilakukan ayahku dulu Kemudian membentuk sebuah nama Raja Pedang baru dalam dunia persilatan Sungguh tak kusangka dalam pertarungan yang pertama Aku sudah menderita kerugian besar sekalipun aku tidak Bertaruh dengan nona, rasanya aku pun sudah tak punya muka lagi untuk pulang menjumpai ayahku Selesai berkata, ia segera menggorokkan pedangnya ke arah leher sendiri Tahan bentak Lim Hon Kim keras-keras Ada apa tanya pangeran pedang sambil Menghentikan gerakannya Menang atau kalah merupakan kejadian yang lumrah dalam suatu pertarungan Kenapa Anda harus bunuh diri hanya lantaran kalah dalam pertarungan ini? Ayahku adalah Raja Pedang yang terkenal sebagai putranya Aku telah mewarisi semua kepandayan yang dimilikinya Tapi sekarang aku harus kalah di tangan orang lain Aku tak boleh menodai nama baik ayahku Kalau tidak menetesnya dengan kematian Apa lagi yang bisa ku perbuat? Kendatipun ayahmu berhasil meraih perdikat sebagai Raja Pedang Bukan berarti sepanjang hidupnya ia tak pernah kalah di tangan orang lain Omong kosong maki pangeran pedang gusar Coba katakan ayahku pernah kalah dari siapa? Lim Hon Kim tertegun Ia jadi gelagapan dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya Li Tiong Hui yang menyaksikan hal ini Buru-buru menyambung Menurut apa yang ku ketahui Ayahmu pernah dua kali menderita kekalahan di tangan orang lain Dua kali? Dengan siapa desak pangeran pedang penasaran? Pertama ketika terkurung dalam barisan Lohantin Partai Sio Lin Kedua kalah dari datuk sepuluh penjurus yang lem ciau Benarkah perkataanmu itu? Tentu saja benar Buat apa aku membohongimu sekalipun semua yang dikatakan merupakan Kenyataan, hal tersebut tak ada hubungannya sama sekali dengan pertaruhan kita Jengek Sabon Giok Hiong Dingin Kalau ayahku saja pernah dua kali menderita kekalahan Berarti kekalahanku hari ini di tanganmu bukan termasuk suatu kejadian yang luar biasa Oh 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 Jadi kau hendak ingkar janji? Nama besar ayahmu adalah Raja Pedang Sambung Lim Hon Kim pula Berarti ia cuma hebat dalam permainan pedang dan mempunyai kepandayan yang sempurna dalam masalah ini Bukan berarti selama hidupnya ia tak pernah menderita kekalahan Apa urusannya dengan kau bentak Sabon Giok Hiong Gosar? Siapa suruh kau mencampuri urusanku? Aku toh hanya membujuk dia agar tidak bunuh diri gara-gara kekalahan yang dideritanya Apa salahku untuk berbuat demikian? Mati hidupnya apa urusannya dengan kau kata Sabon Giok Hiong lagi ketus? Kenapa kau mesti cerwet dengan ikut menimbrung? Lagi pula meski kau berhasil Membujuknya agar tidak bunuh diri Bukan berarti kau mampu menyelamatkan dirinya Bila ia enggan bunuh diri Mungkin Nona Sabon juga tak akan mampu membunuhnya Baik, akan kubuktikan kepadamu Melihat kenekatan Nona itu, dengan lantang Lim Hon Kim segera berseru Bila Nona bersikeras hendak membunuhnya Mungkin aku dan Nona Li terpaksa tak dapat berpangku tangan saja Dengan sorot metu yang tajam Sabon Giok Hiong menyapu sekejap wajah Lim Hon Kim Serta Li Tiong Hui Kemudian ujarnya, sekalipun kalian bertiga turun tangan bersama Belum tentu kalian mampu menandingi diriku Gabungan Nona Li serta pangeran pedang paling tidak masih sanggup menahanmu Sebanyak tiga gebrakan Aku pun akan manfaatkan peluang ini untuk membebaskan totokan Pek Si Hyang Sabon Giok Hiong menoleh Ia saksikan posisi berdiri Lim Hon Kim Saat itu persis menghadang di depan tubuh Pek Si Hyang Berarti dengan care apapun mustahil baginya dapat melukai Pek Si Hyang Hanya dalam sekali pukulan Kembali Lim Hon Kim berkata dengan ada dingin Gempuran Nona mungkin saja dapat melukai aku Lim Hon Kim Tapi asalkan aku mampu menahan dua jurus seranganmu Maka Li Tiong Hui dapat membebaskan totokan jalan darah Pek Si Hyang Bila hal ini sampai terjadi Kau bakal menghadapi musuh tangguh dari Mana-mana, kami semua akan bersama-sama memusuhimu Lim Hon Kim teriak Sabon Giok Hiong dengan gemas Tahu begini, semestinya ku bunuh dirimu sejak dini dalam urusan apapun Kau selalu ingin mencampurinya Yee, apa boleh buat, kenapa setiap terjadi peristiwa macam begini Secara kebetulan aku selalu hadir di situ Sahut Lim Hon Kim setelah termangu sejenak Sementara dalam hati kecilnya ia berpikir Benar juga apa yang ia katakan Aku belum lama terjun ke dalam dunia persilatan Tapi dalam waktu yang relatif singkat ini Aku selalu hadir dalam setiap masalah besar yang sedang terjadi Membayangkan kembali kejadian yang sangat aneh ini Tak kuasa lagi ia tertawa geli Apa yang kau tertawakan bentak Sabon Giok Hiong semakin gusar Betul juga apa yang Nona katakan Aku Lim Hon Kim dengan sedikit kepandayan yang kumiliki Ternyata selalu terpaksa terlibat dalam pertikaian Antara jago-jago lihai berotak cerdas macam kalian Kalau dipikirkan kembali sungguh aneh Sedikit pun tidak aneh Suara seseorang yang lembut dan halus ikut menimberung Hal ini bukan kehadiranmu yang sangat kebetulan Melainkan karena di hati kecil mereka sama-sama merindukan dirimu Hingga sengaja atau tak sengaja kau menjadi pusatnya semua perkara Pertikaian dan perselisihan pun selalu timbul di depanmu Otomatis kau selalu terlibat dalam kejadian-kejadian ini Ketika semua orang berpaling Tampak Pek Sihi yang sedang pelan-pelan bangkit berdiri Dan mengawasi setiap orang yang hadir di dalam ruang perahu itu Siapa yang membebaskan kau dari totokan tegur Lim Hon Kim setelah tertegun sejenak Pek Sihi yang tersenyum Tadkala menotok jalan darahku tadi Kau menggunakan tenaga kelewat ringan Otomatis aku bisa membebaskannya dengan gampang Aai, semestinya aku dapat menduga Kalau kau mampu membebaskan diri dari pengaruh totokan Tau begini, sepantasnya bila ku totok lebih banyak lagi jalan darahmu Percuma, asal aku dapat menghimpun hawa murniku Untuk menembusi nadi-nadi penting Satu jalan darah atau sepuluh buah jalan darah adalah sama saja bagiku Entah kenapa, So Bon Giok Hiong yang garang dan ganas begitu berjumpa dengan Pek Sihi yang Dalam hatinya segera timbul perasaan ngeri dan takut yang luar biasa Begitu melihat gadis itu sudah sadar kembali Kegarangannya kontan surut sebagian besar Pek Sihi yang angkat kepalanya memandang pangeran pedang sekejap lalu serunya Cepat perintahkan anak buahmu untuk membebaskan kedua orang dayangku Pangeran pedang segera merasa bahwa kecantikan wajah gadis ini tidak berada di bawah kecantikan So Bon Giok Hiong Bahkan bila dibandingkan, ia memiliki gaya kelembutan yang menawan hati Tak kuasa lagi hatinya tergerak pikirnya Tak ku sangka gadis daratan Tionggoan begitu cantik bakbida dari dari kahiangan Seandainya aku dapat membawa pulang kedua orang ini ke Lemhe dan ku jadikan selirku Tidak sia-siap perjalananku kali ini Baru selesai dia berpikir, sambil tertawa dingin Pek Sihi yang telah menegur HHMMM kematian sudah di depan mata Kau masih berani membayangkan hal yang bukan-bukan Dengan perasaan terkejut pangeran pedang bertanya, ada apa? Rupanya ia begitu kesemsem membayangkan bagaimana dirinya Ia membawa kedua orang gadis itu pulang ke Lemhe dan dijadikan selirnya Sehingga ia hampir tak mendengar apa yang sedang diucapkan Pek Sihi yang Dengan nada ketus kembali Pek Sihi yang berseru Suruh anak buahmu membebaskan kedua orang dayangku Pangeran pedang termenung berpikir sejenak Kemudian sahutnya, baiklah, setelah berhenti sejenak sambil menengok keluar ruang perahu Ia berseru lagi sambil memberi tanda, bebaskan kedua orang nona itu Rupanya geladak perahu itu sudah dipenuhi kawanan lelaki berbaju sutera Hanya saja, sebelum mendapat perintah dari pangeran pedang Mereka tak berani menyerbu masuk Tampak bayangan manusia berkelebat lewat di depan pintu ruang perahu Siok Buwe dan Hiyang Kiok telah masuk secara beruntun Sekujur badan dua orang Dayang itu sudah dipenuhi dengan luka Darah segar masih bercucuran membasai bajunya Pek Sihi yang melirik dua orang dayangnya itu sekejap Lalu menegur, parah tidak luka kalian? Luka kami tidak parah Nona tak perlu cemas jawab dua orang dayang itu serentak Kemarilah kamu berdua Dua orang dayang itu saling bertukar pandang sekejap Lalu bersama-sama menghampiri Pek Sihi yang Ada perintah apa Nona? Dengan kecepatan luar biasa Pek Sihi yang menotok jalan darah di tubuh kedua orang dayang itu Kemudian baru katanya, sekarang kamu berdua boleh duduk bersemedi dulu Tertotok jalan darahnya, kedua orang dayang itu tak banyak bicara lagi Dengan langkah lamban mereka menuju ke sudut ruangan di belakang Pek Sihi yang dan duduk bersemedi di situ Pelan-pelan Pek Sihi yang menyapu sekejap orang-orang yang berada dalam ruang perahu Lalu katanya, Li Tiong Hui, Soe Bon Giok Hiong, sudah kalian ulangi sepuluh kali? Belum Li Tiong Hui menggeleng Kenapa? Bukan kesalahan mereka untuk tidak menepati janji Akulah yang telah menotok jalan darah mereka Tim Brung Lim Hon Kim tiba-tiba Pek Sihi yang segera berkerut kening Omelnya, kau memang lelaki bawel Selalu gemar mencampuri urusan orang lain Dan aku sudah mencampurinya sekarang Mulai saat ini ku anjurkan kepadamu agar keluar dari lingkaran ini Jangan campuri urusan ini lagi Tukas Pek Sihi yang ketus Sayang sekali ucapan nona tersebut sudah sangat terlambat saat ini Jengek Lim Hon Kim cepat Jadi kau ngotot ingin mencampurinya juga benar Setelah mencampurinya, terpaksa aku harus Mencampuri hingga akhir Sambil menghela napas panjang Pek Sihi yang gelengkan kepalanya berulang kali Gumamnya, Lim Hon Kim Wahai Lim Hon Kim Kau betul-betul manusia tak tahu diri Lim Hon Kim mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, asal aku merasa tindakanku ini benar Biarpun harus mati Aku tak pernah memikirkannya dalam hati Oh oh, jadi kau benar-benar ingin mati Bentak Pek Sihi yang nyaring Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya melancarkan sebuah pukulan Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Ibarat sambaran petir di tengah udara Segulung angin pukulan yang dasyat langsung menghantam dada Lim Hon Kim Tahu akan datangnya ancaman tersebut Lim Hon Kim berusaha untuk menghindarkan diri Sayang terlambat Du-u-uk serangan tersebut bersarang telak di dadanya Gempuran ini bukan saja dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Lagi pula amat berat dan dasyat Sekujur badan Lim Hon Kim kelihatan bergoncang keras Sambil mundur sempoyongan ia muntahkan darah segar Dan kemudian badannya roboh terjungkal ke tanah Li Tiong Hui segera merasa meluapnya hawa amarah dalam dadanya Dengan amarah yang meledak-ledak bentaknya keras Kau benar-benar ingin membunuhnya sambil menerjang ke muka Sebuah pukulan dilontarkan Dengan cekatan peksih yang miringkan badannya menghindar dari gempuran itu Mendadak terasa segulung tenaga pukulan yang kuat kembali mendesak tiba Gagal dengan serangan pertama Tanpa mengubah gerak jurusnya Li Tiong Hui memutar badan sambil menubruk kembali semua jurus dan gerakan yang digunakan merupakan jurus-jurus adu nyawa Diam-diam peksih yang menggeretak gigi sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyambut serangan tersebut dengan keras Melawan keras, tangan kanannya diayunkan Kembali ia lepaskan sebuah pukulan untuk menghantang Li Tiong Hui Ketika dua gulung tenaga saling bertemu, terjadilah benturan keras yang memekakkan telinga Gerak Majuli Tiong Hui segera terbendung oleh tenaga benturan itu hingga bergetar keras dan mundur dua langkah Sebaliknya, peksih yang tetap berdiri tenang di tempat semula Rupanya ia telah memanfaatkan siasat pinjam tenaga memukul lawan untuk memanfaatkan kekuatan musuh yang menerjang tiba guna dikembalikan menghantam diri sendiri Melihat keampuhan gadis itu, So Bon Giok Hiong berseru keras Baru berpisah berapa hari tak nyana kemajuan yang berhasil kau capai telah mencapai tingkatan yang begitu hebat Sembari berkata, ia turut menerjang ke muka Di antara kilatan cahaya pedang yang membelias di angkasa, dia langsung membacok tubuh peksih yang Pada saat itu, Li Tiong Hui telah memungut sebilah golok panjang dan menerjang lagi ke arah peksih yang tanpa mengucapkan sepatah katapun Melihat datangnya ancaman dari dua arah, dengan cepat pula peksih yang merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam Ia berkelit ke samping dengan cekatan untuk menghindarkan diri dari serangan golok Li Tiong Hui Kemudian pedangnya diayun ke samping menyapu pedang Soe Bon Giyok Hiong Hati-hati Nona Soe Bun teriak Li Tiong Hui cepat pedang yang dipergunakan amat tajam dan luar biasa Terima kasih atas petunjukmu sahut Soe Bon Giyok Hiong Dengan cepat ia menarik kembali kutungan Pedangnya dan berkata lebih lanjut Nonali, bila kau berniat membalaskan dendam bagi Lim Siang Kong Untuk sementara waktu kita dapat kesampingkan dulu permusuhan di antara kita berdua Memang itulah yang kuharapkan seru Li Tiong Hui Golok di tangannya segera diayunkan kembali ke muka dan secara beruntun melancarkan enam kali bacokan Pedang pendek di tangan Pek Si Hiong memang tajam luar biasa dan sanggup mengutungi senjata jenis apapun Tapi sayang Li Tiong Hui sudah memperhatikan hal tersebut Ia lantas bertindak lebih berhati-hati dan selalu berusaha menghindari bentrokan dengan senjata lawan Terdengar Soe Bon Giyok Hiong membentaknya ring Sambil memutar kutungan pedangnya ia menyerbu maju lagi ke depan Menghadapi serangan gencar dua tokoh sakti ini Pek Si Hiong mulai kewalahan dan keteter hebat kendati senjata yang diandalkan adalah sebilah pedang mestika Dengan berkobarnya pertarungan sengit antara ketiga orang gadis tersebut Untuk sementara waktu kehadiran pangeran pedang pun terkesampingkan Pangeran pedang hanya berdiri termangu sambil mempermainkan pedang di tangannya Untuk sesaat dia tak tahu harus membantu pihak yang mana Peksih yang belum lama berlatih ilmu silat Kendatip pun ilmu sesat Sembilan iblis membuatnya memperoleh kemajuan yang amat pesat Namun waktu latihan yang relatif singkat membuat fondasinya kurang kokoh otomatis Dalam pertarungan sungguhan Banyak gerakan yang tak sesuai dengan kehendak hatinya Di tengah pertarungan Mendadak terdengar suara bentakan-bentakan nyaring bergema tiba Agaknya di luar geladak telah meletus pula suatu pertarungan sengit Buru-buru Sabon Giok Hiong melancarkan dua serangan gencar untuk mendesak mundur Proksi Hyang Kemudian serunya, apa yang terjadi? Ia sudah terbiasa pergi ke sana kemari dengan membawa anak buah dalam jumlah banyak Setelah pertanyaan itu diajukan, ia baru sadar bahwa dirinya hanya seorang diri Berarti pertanyaan tersebut sesungguhnya tak ada gunanya Terdengar pangeran pedang menyahut dengan lantang entah dari mana datangnya Begitu banyak jago dunia persilatan Mereka telah menyerbu naik ke atas perahu Belum habis ucapan tersebut diutarakan Mendadak suara bentakan keras dari Ciu Wan bergema tiba Menyusul kemudian dua orang lelaki berbaju sutra yang berdiri di muka pintu roboh terjungkal Sambil tertawa dingin seorbon Giyok Hiong segera berseru Li Tiong Hui, bala bantuanmu telah tiba Sementara itu Ciu Wang telah menyerbu masuk ke dalam ruang perahu Setelah memandang sekejap situasi di sana, ia segera menegur dengan suara keras Bang Chu, baik-baikah kau? Aku sangat baik jawab Li Tiong Hui cepat kemudian setelah berhenti sejenak Lanjutnya, kau hanya datang seorang diri Selain aku, masih ada si Dewa Jin Som Fang Tian Hua, Hong Po Tiang Hang serta Kim Hu To Tiang Li Tiong Hui segera mengalihkan sorot matanya ke wajah pangeran pedang Serunya lagi, perintahkan anak buahmu agar segera berhenti Meskipun para pengawal elitmu terdiri dari jago-jago pilihan Mereka masih bukan tandingan para jago kelas satu dari daratan Tiong Goan Pangeran pedang mencoba menengok keluar, betul juga hampir separuh dari pasukan pengawal elitnya sudah roboh terkapar di atas geladak Melihat itu segera bentaknya keras, berhenti Tampaknya pasukan pengawal elit itu sangat menaruh hormat terhadap pangeran pedang Begitu perintah diturunkan, serentak mereka menghentikan serangannya Di pihak lain, pertarungan antara Pek Si Hyang melawan So Bon Giok Hiong berdua pun ikut berhenti juga Terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, Fang Tian Hua sambil memutar tongkatnya Hong Po Tiang Hang sambil menghunus pedang dan Kim Hood Lo Tiang dengan senjata kebutannya telah menyerbu masuk ke dalam ruang perahu Kawanan jago ini rata-rata pada menaruh hormat terhadap Pek Si Hyang, serentak mereka anggukan kepala memberi hormat Sambil tersenyum Pek Si Hyang menarik kembali pedang pendeknya seraya menyapa Baik-baik kah saudara sekalian? Terima kasih atas doa restu nona, jawab Fang Tian Hua dan Ciu Wang sekalian serentak Sambil tertawa hambar tiba-tiba So Bon Giok Hiong menyela Li Tiang Hui, aku takut kah sudah tak mampu mengendalikan kawanan jago lihai yang menjadi anak buahmu itu A-a-a-ai, mereka memang menaruh sikap yang sangat menghormat terhadap nona Pek Tak disangka wataknya kini telah berubah 180 derajat Li Tiang Hui menghela napas panjang Agak termangu Ciu Wang berpaling memandang Li Tiang Hui sekejap tegasnya, watak siapa yang telah berubah? Pek Si Hyang Pek Si Hyang yang kau jumpai saat ini sudah bukan nona Pek yang kita jumpai dulu Kenapa tanya Fang Tian Hua keheranan? Gara-gara ingin selamatkan jiwanya dari kematian, ia telah berlatih semacam ilmu sesat yang membuat watak serta perangainya mengalami perubahan drastis Nyaris ia sudah berubah menjadi seseorang yang lain Berubah jadi apa? Berubah jadi egois, kejam dan tidak berperi kemanusiaan ia seakan-akan seseorang yang lain A-a-a-ah, masa ada kejadian macam begini di dunia ini seru Ciu Wang agak tak percaya Ye-a-a-ah, masa betul yang ku ketahui selama ini, ilmu silat memang bisa mengubah seseorang dari lemah menjadi kuat Tapi belum pernah ku dengar kalau ilmu silat dapat mengubah perangai seseorang Sambung Hong Po Tiang Hong Dengan langkah lebar Ciu Wang menghampiri pek si hiang, tiba di hadapannya ia segera menegur nona pek Masih ingat dengan aku, Ciu Wang si tua bangka? Kalian mesti ekstra hati-hati teriak Li Tiong Hui dengan suara tinggi Jangan biarkan tubuh kalian tertusuk oleh serangan pedangnya yang tiba-tiba Walaupun dalam hati kecilnya Ciu Wang belum percaya, tapi setelah diperingatkan Li Tiong Hui Mau tak mau ia tingkatkan juga kewaspadaannya, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam tangan untuk bersiap sedia Sementara di hati kecilnya ia berpikir Masa betul nona pek sekejam itu hingga kenalan sendiri pun diserang secara membabi buta Dalam saat itu pek si hiang telah menegur kau bernama Ciu Wang Benar Kalau begitu, bekuklah Li Tiong Hui dan bawa menghadap ke depanku agak tertegun Ciu Wang Ia lalu berusaha membantah Tapi, nona Li adalah bulim Beng Cu, pemimpin masyarakat persilatan dewasa ini Setiap anggota persilatan menaruh hormat padanya Mana boleh ku tangkap dia untuk diserahkan kepadamu Kenapa jadi kau enggan membekuknya untuk ku tegur pek si hiang dingin? Benar Mendadak pek si hiang menggetarkan tangannya Diiringi hiasan cahaya tajam Pedang usus ikannya yang tajam langsung menusuk ke dada jago tua ini Untung Ciu Wang sudah membuat persiapan buru-buru Ia mengagus ke samping menghindarkan diri dari seragapan itu Tak terlukiskan kecepatan gerak pek si hiang dalam serangannya ini Kendatip pun Ciu Wang sudah membuat persiapan hingga jalan darah kematiannya bisa terhindar dari seragapan maut Namun ia tetap gagal menghindarkan diri dari buruan cahaya tajam pedang Yang telah terjadi denganmu Aku sendiri pun heran Saudara Fang, kau hebat dalam ilmu pertabiban dan obat-obatan Coba pikirlah, adakah penyakit aneh seperti yang dialami non-nepet? Mendadak ia saksikan Lim Hon Kim yang terkapar luka, buru-buru dihampirinya pemuda itu Seraya membopongnya, ia lalu menegur, siapa yang telah menukainya? Pek si hiang Wah ah, kalau begitu pek si hiang betul-betul sudah gila Benar, Li Tiong Hui membenarkan A-A-A-I, andai kata Lim Hon Kim tidak turun tangan menolong Mungkin aku serta Seobun Glok Hiong tak mampu berdiri lagi di sini bertemu dengan saudara sekalian A-A-A-A-A, masa begitu Fang Tian Hua keheranan dapatkah Beng Cu menerangkan lebih jelas? A-A-A-I, panjang untuk diceritakan Li Tiong Hui menghela nafas panjang Lebih baik kita periksa dulu luka yang diderita Lim Hon Kim Dengan langkah lebar Fang Tian Hua menghampiri Ciu Wang dan periksa denyut nadi pada pergelangan tangan kirinya Kemudian ia berbisik, luka yang dideritanya cukup parah Dia terluka oleh pukulan tenaga dalam pek si hiang Masih ada harapan untuk ditolong selas Seobun Glok Hiong dingin Bila ditolong dan diobati sekarang juga, mungkin jiwanya masih bisa ditolong Tapi kalau sampai tertunda 2-3 jam kemudian, aku tak yakin dapat mengobati lukanya Separah itu berubah hebat wajah Li Tiong Hui Aku berbicara sesuai dengan kenyataan Baik kalau begitu kemohon kepadamu agar mengobati lukanya sekarang juga Di dalam ruang perahu ini Fang Tian Hua berpaling memandang sekejap sekeliling tempat itu Yee, ada apa? Biarpun situasi di sini agak gawat, aku rasa kita sudah tak perlu memperdulikan masalah tersebut lagi Fang Tian Hua menyahut bersama Ciu Wang mereka mengundurkan diri ke sudut ruangan dan berjongkok di sana Kepada Kim Hu To Tiang dan Hong Po Tiang Hong, Li Tiong Hui segera berbisik lirih Sementara waktu kalian tak usah turun tangan, awasi saja gerak-gerik si pangeran pedang beserta anak buahnya Lalu sambil berpaling kembali ke arah si Bun Giok Hiong, lanjutnya, Nona Soe Bun Ada apa Soe Bun Giok Hiong tertawa dingin Saat ini kita berhadapan sebagai teman atau musuh bila kau beranggapan bahwa inilah saat baik bagimu Untuk menaklukan aku setelah tibanya bala bantuanmu, lebih baik aku berhadapan denganmu sebagai musuh saja Yeaa, betul bagaimanapun, toh pada akhirnya kalian berdua harus berdual dan bertarung habis-habisan sambung Pek Si Hyang tiba-tiba Saabun Giok Hiong tertawa tergelak Sayang sekali, sebelum pertarungan antara kami berdua berlangsung, kami akan menghadapi kau Pek Si Hyang, terlebih dulu Pek Si Hyang tertawa terkekeh-kekeh, hahaha, bagaimana? Apakah kau berpendapat bahwa kemenangan sudah pasti berada dalam genggamanmu hari ini? Pek Si Hyang tiba-tiba Soe Bun Giok Hiong berbicara serius Kini kau sudah pandai bersilat, berarti aku dapat membunuhmu sekarang tanpa khawatir dicemoh orang karena melukai seorang gadis lemah Hanya mengandalkan kekuatanmu seorang ejek Pek Si Hyang Benar, beranikah kau berdual habis-habisan denganku dengan mengandalkan kepandaian masing-masing? Tanda petik Kenapa kau tidak bergabung saja dengan Li Tiong Hui? Barusan kami sudah sempat bertarung berapa gebrakan, siapa menang siapa kalah di hati kecil masing-masing sudah peroleh jawaban yang tepat Aku rasa tidak usah orang lain membantuku lagi HMM, melihat sikapmu yang begitu optimis, seakan-akan aku pasti keok di tanganmu saja Tampaknya bila kesempatan mencoba tidak kuberikan, kau benar-benar beranggapan bahwa kepandaian silatmu sudah tiada tandingannya di kolong langit Pelan-pelan dia maju dua langkah, kemudian terusnya, silakan mulai menyerang Sementara itu dalam hati kecilnya Seobong Jiok Hyeong sudah membuat perhitungan Ia yakin bukan masalah yang terlampau sulit baginya untuk membunuh Pek Si Hyang dengan andalkan kepandaian yang dimilikinya Akan tetapi rasa kedernya tetap tak dapat hilang, ia merasa kecerdasan gadis tersebut sukar untuk diraba Maka ketika melihat Pek Si Hyang menghampirinya, tiba-tiba saja ia merasa bergidik dan amat takut Sembari menyilangkan pedangnya di depan dada, Pek Si Hyang berkata sambil tertawa Seobong Jiok Hyeong, kenapa tidak mulai menyerang? HMM, sekalipun ilmu sembilan iblismu sudah peroleh kemajuan yang luar biasa Kau tetap masih bukan tandinganku kata Seobong Jiok Hyeong dengan kening berkerut Ucapan yang membangkitkan kembali keberaniannya ini membuat gadis itu maju selangkah ke muka Senjatanya segera dipersiapkan Pek Si Hyang tersenyum, ucapnya, apabila kemajuan yang dicapai dalam mempelajari ilmu sembilan iblis hanya kecil sekali Buat apa aku pelajari ilmu tersebut? Tiba-tiba Hong Po Tiang Hang menimbrung sambil menggetarkan gedang dalam genggamannya Nona telah pelajari ilmu sesat sembilan iblis Pelan-pelan Pek Si Hyang berpaling, ditatapnya Hong Po Tiang Hang sambil tersenyum manis Kemudian sahutnya, yaa, kenapa? Li Tiong Hui segera merasakan betapa memikatnya senyuman gadis tersebut Tak kuasa jantungnya berdebar keras Hong Po Tiang Hang pejamkan matanya rapat-rapat seraya berteriak keras Hati-hati, senyuman tersebut adalah senyuman maut pencabut nyawa dari ilmu sesat sembilan iblis Pek Si Hyang tidak menyianyakan kesempatan baik ini Mendadak pedangnya bergetar melepaskan sebuah tusukan Tampak peluh sebesar kacang kedele bercucuran membasai wajah Hong Po Tiang Hang Ia kelihatan masih pejamkan mat terapat-rapat terhadap datangnya serangan Ternyata ia tidak menghindar Melihat ancaman maut tersebut, Kim Hu To Tiang segera membentak keras senjata kebutan emasnya Disodokan ke depan sementara telapak tangan kirinya secepat kilat melepaskan satu pukulan Termakan pukulan dari Kim Hu To Tiang yang mendorong bahunya Tubuh Hong Po Tiang Hang segera terlempar ke samping Pada saat itulah tusukan kilat peksih yang menyambar lewat Lengan kiri Hong Po Tiang Hang kontan tersambar robek hingga bercucuran darah segar Gagal membinasakan musuhnya, peksih yang melanjutkan serangan mautnya Kali ini dia sambut datangnya serangan kebutan emas dari Kim Hu To Tiang Buru-buru tosu kebutan emas ini menarik ke belakang senjatanya Dia segan beradu senjata dengan pedang mestika lawan Secepat kilat pula peksih yang menarik kembali senjatanya Lalu sambil mengawasi tosu itu tajam-tajam Tegurnya, To Tiang, sungguh hebat jurus serangan ilmu kebutanmu Aku merasa sangat kagum Terima kasih atas pujianmu Sambil berkata dia angkat wajahnya Tapi tosu itu segera tertegun Ternyata peksih yang sedang menatapnya dengan air matu bercucuran wajahnya sangat memelas Aneh betul gadis ini Pikirnya, tidak ada persoalan apa-apa Kenapa ia malah menangis? Pada saat itulah mendadak peksih yang mengayunkan tangan kanannya Secepat petir pedang mestikanya berbalik menusuk dada Kim Hu To Tiang Waktu itu Kim Hu To Tiang sedang termangu lantaran isak tangis gadis tersebut Mimpi pun ia tak mengira gadis itu bakal menyerangnya secara tiba-tiba Dalam posisi tak siap ini terpaksa ia salurkan seluruh hawa murninya untuk melompat mundur dari situ Betapapun cepatnya reaksi yang dilakukan Tapi sayang semuanya sudah terlambat Bahunya tertusuk telak oleh senjata lawan hingga darah segar mengucur dengan ras Sambil tertawa terkekeh-kekeh jongek peksih yang Hahaha, hati-hati, pedangku sudah dipolesi racun jahat Nona pekau betul-betul sangat keji Empat Li Tiong Hui penuh amarah Golok panjangnya segera diayun ke depan melepaskan sebuah tusukan kilat Terdengar Hong Po Tiang Hang berteriak keras Lemuh sesat sembilan iblis mempunyai banyak perubahan yang unik Selama bertarung jangan sekali-kali kau pandang dirinya Juga tak usah melayani tanya-jawabnya Peksih yang menyodokan pedang pendeknya cepat ke depan Langsung menyongsong golok dari Li Tiong Hui Sejak awal Li Tiong Hui sudah waspada Buru-buru ia tekuk pergelangan tangannya sambil menarik kembali senjata goloknya Lalu sambil merendah secepat petir dia tusuk perut musuh Ilmu silat keluarga Hang San memang tersohor sebagai ilmu silat gado-gado Kalau dalam serangan pertamanya tadi ia menggunakan jurus pedang dari Partai Butong, maka dalam serangannya yang terakhir Ia gunakan jurus burung Hang Pentang Sayap dari aliran Kun Lun Pei Kembali Peksih yang merendahkan senjatanya menyongsong tubuh golok Li Tiong Hui Tegurnya sambil tersenyum, bagaimana keadaan luka Lim Hon Kim Begitu perhatian Li Tiong Hui agak bercabang goloknya Segera terhajar oleh senjata Peksih yang Terang senjatanya patah jadi dua Memanfaatkan peluang ini, Peksih yang mengubah gerak serangannya Secepat petir dia sodok pedangnya kace atas menusuk dada Li Tiong Hui Tergopoh-gopoh Li Tiong Hui melompat ke belakang untuk meloloskan diri dari ancaman maut itu Tiba-tiba Soe Bon Giyok Hiong maju selangkah Tegurnya dengan suara dingin Peksih yang, apa yang pernah kita janjikan bisa diwujudkan saat ini bukan? Aku tahu, selama aku belum mati Kau tak akan berani bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pembantaian dalam dunia persilatan Nah, silakan turun tangan Dua-tiga patah kata ini amat sederhana pengungkapannya Tapi seketika membuat Li Tiong Hui dan Hong Po Tiang Hang sekalian tertegun Rupanya dalam hati kecil ketiga orang ini sudah mebekas kesan yang mendalam terhadap Peksih yang Namun setelah mendengar kata-katanya itu Tak urung mereka manggut-manggut juga seraya berpikir Betul juga perkataan Peksih yang Satu-satunya orang yang paling ditakuti Seobong Giyok Hiong Cuma Peksih yang seandainya ia sampai terbunuh hari ini Siapa lagi yang mampu mengontrol kebuasan Seobong Giyok Hiong? Tanpa terasa niat mereka untuk membunuh Peksih yang pun sirna seketika itu juga Tatkala mereka alihkan kembali perhatiannya ke tengah harna Kelihatan Seobong Giyok Hiong telah bertarung sengit melawan Peksih yang Biarpun Seobong Giyok Hiong cuma menggunakan kutungan pedang Namun kedasyatan serangannya ibarat gulungan ombak di tengah samudera luas Hawa pedang yang berlapis-lapis membungkus sekujur badan Peksih yang dalam jala cahaya pedang yang menyilaukan mata Sebaliknya, meski Peksih yang mengandalkan pedang mestika yang tajamnya luar biasa Namun di bawah cecaran serangan pedang Seobong Giyok Hiong yang begitu gencar Ia benar-benar kewalahan dan tak berdaya melakukan serangan balasan Dalam saat itu Hong Po Tiang Hong serta Kim Hu To Tiang telah usai memalut luka masing-masing Dengan senjata terhunus mereka ikut menyaksikan jalannya pertarungan di tengah harna Tiba-tiba Li Tiong Hui menghela napas panjang, bisiknya kepada Hong Po Tiang Hong Biarpun Peksih yang patut dibunuh, namun ia tak boleh mati dalam keadaan begini Ucapan Beng Cu tepat sekali Awasi dari sisi arna, jangan beri kesempatan kepada Seobong Giyok Hiong untuk membunuh Peksih yang Kemudian ia membalikan badan menghampiri ke sudut ruang perahu Bisiknya lirih, bagaimana keadaan lukanya? Saat itu Fang Tian Hua sedang menguruti dada Lim Hong Kim Ia segera angkat kepala setelah mendapat pertanyaan itu Sahutnya, parah sekali lukanya Masih bisa ditolong? Akanku usahakan dengan sepenuh tenaga Tertolong atau tidak akan kita ketahui sepeminuman teh kemudian A-a-a-ai, tampaknya Fang Cheng Cu mesti bersusah payah Bisik Li Tiong Hui sambil menghela napas Ucapan Beng Cu terlalu serius Kembali ia menguruti dada Lim Hong Kim serta mencoba memompa denyut jantungnya Dalam keadaan begini, Li Tiong Hui sudah tak menaruh perhatian sama sekali atas situasi dalam arna pertarungan seluruh pikiran dan perhatiannya tercurahkan pada Lim Hong Kim yang sedang ditolong Fang Tian Hua Sepeminuman teh kemudian tampak Fang Tian Hua angkat wajahnya dengan muka berseri Katanya sembari membesut keringat yang membasai jidatnya Ia tertolong Terima kasih Fang Cheng Cu atas jerih payahmu Sambut Li Tiong Hui Girang Sambut Li Tiong Hui